Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel saya, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan claim host dan bagaimana pengaturannya Claim host bisa dilakukan oleh peserta zoom meeting Ketika hostnya sedang sibuk atau tidak bisa membuka zoomnya Dan ini bermanfaat agar bisa melakukan atau mempunyai akses seperti yang dimiliki oleh host Selainnya sebagai host Yang pertama adalah dari sisi akun yang berlisensi Dari sisi akun yang berlisensi pastikan mengetahui berapa kode atau apa kode hostnya Jadi bisa dilihat disini di bagian profil Sudah akun yang berlisensi ya Kemudian scroll ke bawah Kemudian disini ada kunci host Kunci host ya Ini bisa diubah Bisa di edit Kode nya adalah 21555 Jadi ini minimal 6 angka ya 6 angka Baik Berikutnya yang dilakukan adalah Jadi di bagian rapat ini Bisa dibuat jadwal rapat Kemudian ini karena sudah saya buat Saya edit penyelenggaraan Kemudian perhatikan pada bagian ini ya Jadi di show option ini Pastikan sudah dicekwis Izinkan peserta untuk bergabung kepanan saja Sehingga Apa namanya Peserta itu bisa bergabung Walaupun Akun berlisensi ini belum memulai Pertemuan ya Jadi bisa dibuka kapan saja Oke jadi Dua hal itu tadi Yang pertama adalah Mengetahui Kode host Pada profil Kemudian yang kedua adalah Mengizinkan peserta bergabung pada rapat Oke kita akan mencoba Saya akan mencoba Jadi ini tautan undangannya Kemudian Saya copy linknya Dan Dan saya akan menggunakan Zoom Akun Zoom Aplikasi Zoom Yang ada di komputer ini Dengan akun yang berbeda Dengan akun yang tadi ya Yang berlisensi Sehingga nanti bisa Kita melakukan claim house Oke ini kita sudah Masukkan linknya Dan ini sudah masuk Dan ini otomatis Recording in progress Karena tadi di bagian pengaturan Memang saya gunakan Ketika membuka langsung merekam Semacam itu Baik kemudian Sebagai peserta ini Kita gak bisa Merekam Gak bisa Gak ada pengaturan apa-apa disini Karena bukan host Nah untuk claim host Itu klik pada bagian peserta ini Bagian peserta Atau partisipan Atau partisipan Di bahasa inggrisnya Kemudian Claim host Di sebelah kanan Setelah itu Masukkan Angka yang tadi 2 1 5 5 5 5 Nah seperti ini Kemudian kita lakukan Claim host Oke Ini sudah menjadi host Jadi kita bisa Meng-cancel Rekaman ini Kemudian disini Ada keamanan Memungkinkan Bagi seluruh peserta Untuk membagikan layar Di klik bagian ini Dan seterusnya Ini adalah Apa namanya Akses-akses Yang bisa dilakukan oleh Host Oke demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh